Ikan mas adalah ikan air tawar yang pastinya sudah tidak asing bagi Anda sekalian. Ikan tersebut diberi nama demikian karena sisiknya nampak berkilauan bakmas oleh manusia. Ikan mas bisa dimanfaatkan untuk beragam keperluan, mulai dari diolah menjadi makanan, dijadikan pakan ikan lain, hingga dijadikan hewan peliharaan. Meskipun ikan ini sudah tidak asing bagi manusia, tidak semua orang tahu kalau ikan mas juga memiliki aneka macam kemampuan unik, berikut ini adalah kemampuan-kemampuan tersebut. Jika manusia merasa mengantuk atau lelah, maka manusia akan pergi tidur. Manusia yang sedang tidur dapat dikenali dengan cara melihat matanya yang terpejam dan tubuhnya yang nyaris tidak bergerak. Lantas, bagaimana dengan ikan mas? Apakah mereka juga merasa mengantuk dan perlu tidur? Ternyata jawabannya adalah ya, seperti halnya manusia, ikan mas juga tidur. Tidak seperti manusia, ikan mas tidak memiliki kelopak mata. Sebagai akibatnya, ikan mas tidak bisa memejamkan matanya. Lantas bagaimana cara kita tahu kalau ikan mas tersebut sedang tidur atau tidak? Saat ikan mas tidur, ikan mas akan menjadi lebih pasif. Ikan mas nampak tidak bergerak dan hanya sekedar berdiam di dekat dasar perairan. Kepala ikan mas yang sedang tidur juga nampak mengarah ke bawah. Ikan mas yang sedang tidur warna sisiknya juga nampak memudar. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh ikan mas supaya warnanya nampak serupa dengan lingkungan sekitarnya. Dengan begitu, peluang ikan mas untuk diserang musuhnya saat sedang tertidur bakal menjadi lebih rendah. Perbedaan antara cara tidur ikan mas dengan manusia belum berhenti sampai di sana. Saat manusia tertidur, akan terjadi aktivitas pada gelombang otak manusia. Aktivitas gelombang otak inilah yang menjadi penyebab mengapa manusia bermimpi. Namun tidak demikian halnya dengan ikan mas. Ikan mas yang sedang tidur gelombang otaknya nampak tidak berubah. Dengan melihat hal tersebut, ilmuwan pun meyakini kalau ikan mas tidak mengalami mimpi dalam tidurnya. Jika bicara soal ikan mas, maka wujud ikan yang muncul di benak orang-orang akan begitu beragam. Pasalnya ikan mas memang memiliki wujud yang amat berbeda satu sama lain. Ada ikan mas yang bentuknya besar dan memanjang. Ada pula ikan mas yang tubuhnya bulat dan bersirip besar. Kemudian ada pula ikan mas yang matanya nampak menonjol keluar dari kepalanya. Selain memiliki wujud yang bermacam-macam, warna yang dimiliki oleh ikan mas juga tak kalah beragam. Selain berwarna kuning keemasan sesuai dengan namanya, ikan mas juga dapat ditemukan dengan warna-warna lain seperti putih, merah, hingga hitam. Ikan mas juga memiliki ukuran yang bervariasi. Ada ikan mas yang ukurannya hanya sebesar kepalan tangan dan muat dipelihara dalam akwarium kecil yang berbentuk bulat. Namun ada pula ikan mas yang ukurannya hampir sebesar lengan orang dewasa. Fenomena ini lantas menimbulkan pertanyaan, kenapa meskipun sama-sama bernama ikan mas, ikan-ikan tadi memiliki wujud, warna, dan ukuran yang amat berbeda satu sama lain, seolah-olah ikan-ikan tersebut aslinya berasal dari jenis yang berbeda. Faktanya adalah ikan-ikan tersebut semuanya memang berasal dari jenis yang sama. Alasan kenapa ikan mas bisa nampak begitu berbeda satu sama lain adalah karena ikan mas memiliki gen dengan tingkat keberagaman tinggi. Bagi manusia, gen yang beragam akan menghasilkan manusia dengan ciri-ciri fisik berbeda seperti warna kulit, warna mata, tinggi badan, dan lain sebagainya. Kalau untuk kasus ikan mas, keberagam tersebut bakal berdampak pada tercipianya ikan-ikan mas dengan wujud dan ukuran yang berbeda-beda. Supaya ikan mas tersebut menghasilkan anakan dengan ciri-ciri tertentu, peternak ikan mas pun melakukan persilangan secara selektif. Sekarang ini, diperkirakan ada sekitar 125 tipe ikan mas yang sudah diketahui oleh manusia sebagai hasil dari persilangan dan pembiakan selektif. Sepak bola adalah salah satu olahraga paling terkenal di dunia. Peraturan bermainnya yang sederhana dan bisa melibatkan banyak orang sekaligus menjadi penyebab mengapa permainan ini begitu digandrungi. Dalam permainan sepak bola, para peserta akan dibagi ke dalam dua tim. Tugas dari masing-masing tim adalah memasukkan bola ke gawang tim lawan. Tim yang berhasil memasukkan bola alias mencetak gol paling banyak bakal keluar sebagai pemenang. Bukan hanya manusia yang bermain bola, hewan pun ternyata juga ada yang bisa bermain sepak bola. Di China, ada ikan mas yang bisa memasukkan bola ke gawang layaknya pemain sepak bola sungguhan. Ikan-ikan mas tersebut adalah ikan mas kepunyaan yang tiansin. Menurut pengakuan yang seperti yang dikutip oleh South China Morning Post, ia menghabiskan waktu setahun untuk melatih ikan-ikan mas tersebut supaya bisa bermain bola. Pada awalnya, yang merasa kewalahan karena ikan mas tersebut tidak paham dan tidak mau menuruti keinginan yang untuk mengatasinya, yang pun kemudian memberikan imbalan makanan setiap kali ada ikan mas yang berhasil memasukkan bola ke gawang. Lambat laun, ikan mas tersebut semakin terbiasa. Mereka kini bakal berusaha menggiring bola dengan moncongnya dan memasukkannya ke gawang mini yang dipasang di dasar kolam. Sesudah itu, ikan mas yang berhasil mencetak gol akan langsung berenang ke permukaan air untuk meminta makanan imbalannya. Sekarang, ada lima ikan mas yang sudah berhasil dilatih yang untuk bermain sepak bola mini. Mungkin yang suatu hari nanti berminat membuka sekolah sepak bola khusus ikan mas. Salah satu dampak dari kemajuan teknologi bagi manusia adalah semakin banyaknya kendaraan dan alat transportasi yang bisa digunakan oleh manusia. Berkat keberadaan kendaraan transportasi canggih, waktu yang harus ditempuh saat bepergian menjadi jauh lebih singkat. Kendaraan transportasi juga membantu manusia mengakses tempat-tempat yang selama ini tidak bisa diakses manusia dengan cara biasa, mulai dari dasar lautan yang dalam hingga luar angkasa. Manusia sendiri ternyata bukanlah satu-satunya makhluk hidup yang pernah menggunakan kendaraan transportasi modern. Ikan pun juga bisa melakukannya, bahkan berkat kendaraan transportasi ini, ikan bisa berjalan-jalan di atas darat. Sekelompok ilmuwan di Israel menciptakan kendaraan khusus yang dilengkapi dengan sensor gerak di atas kendaraan tersebut, terpasang akwarium yang berisi ikan mas. Setiap kali ikan mas menyentuh dinding akwarium dengan moncongnya, kendaraan ini akan melaju searah dengan sisi dinding akwarium yang disentuh. Dengan cara ini, ikan tersebut bisa bergerak di atas darat dengan sekedar menyentuh-nyentuhkan moncongnya ke dinding akwarium. Bukan untuk keperluan iseng semata, ilmuwan menciptakan kendaraan khusus ikan. Ilmuwan ingin tahu apakah ikan bisa mengemudikan kendaraan sambil bergerak melintasi medan yang sama sekali asing bagi ikan tersebut. Untuk melatih ikan tersebut supaya bisa mengemudikan kendaraannya dengan benar, ilmuwan menempatkan kendaraan ikan tadi di sebuah ruangan kecil. Jika ikan tersebut berhasil mengarahkan kendaraannya ke dinding ruangan yang tepat, ikan tersebut akan diberi hadiah makan. Ikan yang bersangkutan ternyata berhasil memahami instruksi tersebut. Setelah beberapa hari, ikan tersebut bisa mengemudikan kendaraannya dengan lancar.